Oke, peluang di sini kita akan gabungkan dengan peluang Dengan banyaknya cara Jadi perpajuan antara materi uang SMP dengan kombinatorik yang kalian pelajari kemarin Oke, jadi bedanya dengan statistika pas SMP Kalau pas SMP kalian itu cuma belajar peluang itu apa? Kalau pas SMP, ada yang tahu? Peluang sama dengan? Peluang kejadian A sama dengan? Para anak-anak yang ngerti, kalau SMP-KBR Ayo, peluang kejadian A sama dengan? Eh, keluar di UTBK lho, peluang Ayo Peluang kejadian A sama dengan apa? Banyak kejadian N? N A? N A ber S Iya, N A ber N S, apa N A? Banyak kemungkinan Ya Banyak kemungkinan Kejadian A A terjadi Terus habis itu N S apa? N S adalah Banyak kemungkinan Semua ruang sampelnya terjadi Ini waktu kita eh SMP Nah, kita akan belajar ini lagi Jadi betapa mudahnya Pelajaran kelas 12 itu sebenarnya Kejadian Kejadian Sample Atau semua Semua sampelnya Semua sampel Kok tulisan Umi jadi jelek banget ya Udah lama gak jaring kita Oke Nah, jadi Ini Pas SMP kita belajar bahwa peluang itu N A dibagi N S Nah, kemudian Selain peluang Apa? Selain peluang Di Apa namanya SMP kita juga belajar FH Apa FH? Ada yang tahu kepanjangannya FH? Raise your voice please Frekuensi harapan bukan Iya, benar sekali Frekuensi harapan Apa rumus frekuensi harapan? Apa rumus frekuensi harapan? Peluang kejadian A Dikalikan dengan Banyaknya Sample Jadi Peluang kejadian A Dikalikan banyaknya Sample itu adalah Frekuensi harapan Ini waktu kita SMP Ya Ini waktu kita SMP Kita belajar peluang Dan bahkan Waktu SMP pun kita Udah belajar Himpunan ya Sehingga kita udah tahu Prinsip inklusi Eksklusi himpunan Kalau kita punya P Oh sorry Kalau kita punya banyaknya Anggota A gabung B itu Sama dengan apa? Ini rumus inklusi Eksklusi Kalau kita punya ini Sama dengan apa? NA Ditambah NB Dikurangi NA Iris Iris B Jadi nanti Kita akan Pertimbangkan Ketika peluang Yang ditanyakan Itu ada Atau Dan ada Dan Nah untuk sekarang Kita punya rumus Peluang pas SMP Ini Ini pas SMP In your junior high school Nah Kemarin Umi kayaknya Ngasih PR deh Waktu terakhir Umi ganti Apa PRnya? Apa PRnya? Ada yang ingat? Apa PRnya? Suruh baca No Bukan suruh baca Tapi To look for something To search something About your future Passing Step Yes We Have To count To Menghitung Peluang kalian Masuk Jurusan Dan universitas Yang kalian inginkan Oke Ada yang udah Mencari? Because now You can open The internet I think you must Search now Again You must search now And then Umi Will Get you How to search it Oke Umi prepare dulu Google Chrome Jadi Jadi Semua persiapkan Chrome Semua persiapkan Chrome Kemudian Di sini Di sini Kita searching Bareng-bareng Jurusan yang Apa ya Kemarin ya Kita mencari Peminat ya Bukan passing bread ya Kan kita gak boleh Ketipu sama Passing bread lagi Oke Jadi buka Chrome-nya Kemudian kita cari Jumlah Jumlah Peminat SBM Pendaftar Sorry Pendaftar Pendaftar UTBK Mau SNM dulu Apa UTBK dulu nih UTBK langsung aja lah ya Matematika UGM 2021 Nah kalian searching Sesuai dengan Jurusan yang kalian minati Oke Nanti malu nih Umi kalau ternyata Jumlah peminatnya Sedikit Coba Kita Kalian searching Masing-masing Di Google Chrome Kalian ya Oke Let's see Wow Gajah S1 Biologi Oh Nih Kayak gini nih Jadi ada Daya tampung Kemarin Umi minta Daya tampung Sama peminat kan Langsung keluar Kayak gini Tapi ini tahun 2020 Betul Oke lah Belum terlalu lama Datanya Oke Yang Bisa Kita Ada yang Disini mau ke UGM Kemarin Umi lupa Kayaknya gak ada ya Ke UGM Ah This is it Oke S1 Matematika Daya tampungnya 28 Peminatnya 640 Oke Sekarang kita hitung Peluangnya Oke Kita hitung Peluangnya Disini Perhatikan Berarti 28 ini Sebagai apa Soliha? Oke Oke Kalian udah Masing-masing Udah Nyekrul Hasil kalian kan Nah nanti Kalian screenshot Kemudian Kalian hitung Peluangnya Dan kalian Kirimkan fotonya Di grup ya Semuanya Kalau mau Umi anggap Hadir Yang hadir Di zoom Ini Harus screenshot Jangan malu Karena setiap Perkataan itu Doa Oke Dan kemudian Kita akan Cari tahu Frekuensi harapannya Setelah kali Kita nanti Ngeliat Semesta Di 2022 Ini Berapa Oke Disini Daya tampungnya Ada 28 Ini sebagai apa? NA atau NS? NA Yes That's right Jadi ini NA Oh no No My internet Connection Isn't Stabil Oke Ini NA Kemudian 640 Sebagai apa? NS NS Yes And then Now We must Count the Peluang Atau probability Berarti kita punya 28 Dibagi 640 Waduh Berapa nih? I I need I need Kalkulator Umi Udah Nggak bisa Ngitung lagi Nah 68 Kita sama Kita sama-sama Bagi 2 Nggak Kurang Kita sama-sama Bagi 4 Kali ya 28 Bagi 4 Itu 7 7 Per 640 Bagi 4 160 7 Per 160 Oke 7 Lawan 160 Kita Persentasein 7 7 Per 160 Kita Kalikan Dengan 100% Oke So Kira-kira Kalau kalian Mau tahu Peluang Umi Keterima ke UGM Dulu adalah Sekitar Cara 4,3 75% But Ini Nggak Mungkin Kecil itu ya Karena Umi Masuk Tahun 2015 Jadi Ini Sudah 5 Tahun Setelah Umi Masuk Pasti Umi Peluangnya Lebih Besar Dari Ini Karena Setelah Umi Lulus Katanya Aktuaria Asalnya Dari Jurusan Matematika Makanya Jurusan Matematika Makin Banyak Peminatnya Oke So Ini Peluang Umi Nah Nanti Setelah Kalian Punya Peluang Ini Ini Kalian Punya Peluang Dari Data Sebelumnya Nah Nanti Cara Menentukan Frekuensi Harapan Kita Jadi Umi Punya Peluang Bahwa Umi Keterima Di UGM Matematika Itu 4% Cara Menentukan Frekuensi Harapannya Kita Waktu Daftar UTBK Kan Nanti Ada Data UTBK Pendaftarnya Berapa Yang Di Jurusan Kita Nah Itu Kita Kalikan Nah Maka Kita Punya Frekuensi Harapan Kita Itu Masuknya Itu Berapa Ya Tapi Agak Ngenes Tapi Itu Untuk Rasionalitas Kita Mempertahankan Supaya Kita Tidak Gila Jadi 4% Keluang Umi Masuk Ke Matematika UGM Kalau Sekarang Tapi Kalau 2015 Pasti Lebih Tinggi Dari Ini Oke Udah Yang Lain Udah Coba Dihitung Keluangnya Lagi Dihitung Baru Dapet Datanya Nah Nih Kan Kebodohan Umi kan Waktu dulu Umi kan Pengen Masuk Kimia Kan Ternyata Peluang Umi Masuk Kimia Lebih Besar Cuman Gara Gara Si Passing Grade Itu Jadi Umi Gak Jadi Daftar Kimia Gara Gara Passing Grade Jadi Jangan Sampai Ketipu Sama Passing Grade Tetap Harus Hitung Peluangnya Jangan Tertipu Dengan Passing Grade Kalian Itung Aja Peluangnya Karena Kita Udah Belajar Peluang Jadi Umi Yakin Kalian Bisa Itu Seluruh Tapi Umi Gak Bakal Keterima Di Komputer Kalau Umi Ngedaftar Komputer Dulu Peminat Seribu Yang Keterima 25 Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Oke Segera dihitung Dan dikirimkan Ke grup Now Jadi langsung Dapat Peluangnya Dilingkerin NA Yang mana NS Berapa Peluangnya Berapa Dibuat Persen Supaya Lebih Mudah Dibaca Kemudian Nanti Dikirimkan Ke grup Untuk materi Peluang Hari ini Jadi Belajar Menerima Kenyataan Kalau Misalkan Peluangnya Terlalu Kecil Misal Di bawah 10% Maka Siap-siap Di plan B Dan plan C Umi Mau Tanya Umi Kan Kemarin Tidak Jarang Jara-ngajar Yang Sosum Mau Tanya Sama Yang Sosum Raya Berapa Peluangmu 8,08% Masya Allah 8,08% Ada yang Tanya Umi Kalau Peluangnya Di atas 10% Masih ada Harapan Ya Oh Insya Allah Masih ada Masya Allah Kita Doakan Supaya Apa Tapi Kalau Menurut Umi Peluang Di Atas 10% Itu Masih Harapannya Masih besar Banget Ketika Kita Mampu Usaha Maksimal Oke 8% Emang Kamu Dimana Ya Akuntan Sini Akuntan Sini Unila Doang Masya Allah Peminatnya Banyak Berarti Ada orang Unila Di sini Kamu Jangan bilang Unila Doang Sampai Ada Umi Mela Sama Umi Unda Ini Masya Allah Berarti Akuntan Peminatnya Banyak Karena Memang Untuk Keuangan Memang Kayaknya Lagi Laris Untuk Belakangan Ini Kemudian Umi Mau Tanya Putih Kamu Kan Udah Move On Dari Saintec Meninggalkan Umi Putih Berapa Peluangnya Putih Kamu Masih Baik-baik Saja Kan Putih Kok Umi Sedih Putih 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 Astagfirullahaladzim Putih Kenapa Ya Allah Umi Ganti deh Holda 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 Berapa Holda Luangnya Belum Belum Sekarang dikirim Di grup ya Yang udah Dapat hasilnya Belum ada Yang kirim Yuk Ya Dikirim Di grup ya Hasilnya Mengawali Biar temen-temennya Segera kirim Oke Jadi itu Kira-kira Peluang Aplikasi Peluang Yang bisa kita terapkan Dalam Waktu dekat ini Untuk kalian ya Jadi itu Teknik Yang Apa namanya Lumayan Valid Daripada Kalian melihat Passing grade Yaitu dengan Cara ngitung Peluangnya Nah Seperti yang Umi bilang Peluang ketika SMA Kita itu Menggabungkan Antara Materi Kombinatorik Dengan materi Peluang Pas SMP Nah Maksudnya Gimana sih Mie Nah Nanti Pas kalian Belajar sama Umi Yunda Jadi Umi sebenarnya Cuma pengantar Umi gak mau Ngasih materi Sebenarnya Jadi nanti Pas kalian Belajar sama Umi Yunda Yang kita Tanyakan itu Banyaknya Kemungkinan Yang keluar Warna merah Apa Banyaknya Kemungkinan Jadi Kita itu Nanti akan Menggunakan N A Nyari N A Dan NS Menggunakan Kombinasi Atau Permutasi Jadi Banyak Besar Kemungkinan Umi Mara Jadi Kepala sekolah Itu berapa Nah Itu nanti Kita Menggunakan Kombinasi Dan Permutasi Nah Nanti Diminat Kalian Lebih Abset Lagi Karena Kalian Nanti Akan Belajar Peluang Probability Distribution Di sana Kalian Belajar Normalitas Sama Binomial Peluang Udah Belajar Itu Belum Sama Miana Harusnya Udah Nah Jadi Sebenarnya Berhubungan Harusnya Kita Belajar Ini Dulu Baru Yang Diminat Tapi Kayaknya Minat Buluan Oke Sampai Sini Any Question Any Question Please Ada Pertanyaan Gak Ada Ayo Buruan Dikirim Fotonya Umi Still Waiting You Send The Picture Masih Baru Raya Doang Yang Kirim Oke Safira Menyusu Oke So If You Have No Question Umi Will Give You One Example Peluang Soal Peluang Di SMA SMA Jadi Ini Kira-kira Soal Keluang Di SMA Umi Brok Brok Oke Umi punya Wait Umi Stop dulu Recordingnya I will Resume Oke Perhatikan Di sini Jadi Seperti yang Umi bilang Di SMA Kita Akan Menggabungkan Materi Kombin Dengan Materi Keluang SMP Seorang Pedagang Menjajakan Sepuluh Jeruk Manis Dan Lima Jeruk Masang Yang Semuanya Terlihat Sama Dan Diletakkan Dalam Satu Keranjang Yang Sama Jika Ana Ingin Membeli Dua Buah Jeruk Dan Mengambilnya Sekaligus Secara Sembarang Maka Peluang Ana Akan Memperoleh Dua Jeruk Dengan Rasa Manis Adalah Nah Maka Di sini Kejadian A Itu Apa Berarti A Itu Adalah Kemungkinan Kita Harus Deklare Dulu Jadi Di matematika Penting Untuk Kita Mendefinisikan Sebuah Variable Itu Maksudnya Apa Saliha A Itu Adalah Kemungkinan Ana Memperoleh Dua Jeruk Manis Oke Pay attention Jadi A Adalah Kemungkinan Ana Memperoleh Dua Jeruk Manis Dan S Berarti Semua Kemungkinan Ana Mengambil Dua jeruk Dari Pedagang Itu Sampai Sini Bisa Dipahami Penjelasan Umi Have you Get a Point Jadi Pertama Adalah Mendefinisikan Variable Oke Sekarang Pertanyaan Umi Nanya Apa Gimana Cara Nyari Nanya We Must Use Apa Di Materi Bab Sebelumnya Kombinatorik Di Materi Bab Selanjutnya Kombinatorik Kita Harus Menggunakan Kombinasi Atau Permutasi Untuk Memilih Dua Jeruk Yang Manis Kombinasi Kombinasi Dari Berapa Kombinasi Dari Berapa Soliha Dari Dua Untuk Setul Oke Kita Punya Kombinasi Dua Sepuluh Oke Kemudian Kita Lihat NS Kan Tadi Ini Yang Manis Aja Kombinasi Dua Sepuluh Kalau Misalkan Kita Punya Semestanya Kombinasi Dua Dari Berapa Kombinasi Dua Dari Lima Belas Ya That's right Lima Lima Belas Maka Kita Punya Disini Sepuluh Faktorial Dibagi Sepuluh Dikurangi Dua Delapan Faktorial Dikali Dua Faktorial Kita Punya Sepuluh Kali Sembilan Kali Delapan Faktorial Dibagi Delapan Faktorial Kali Dua Kali Satu Kita Punya Dua Kita Punya Lima Disini Maka Kita Empat Puluh Lima Sampai Sini Have you Get a Point Cara Ngitungnya Ya Kan Udah Sama Muda Kemudian Yang Lima Belas Faktorial Kita Punya Lima Faktorial Dibagi Tiga Belas Faktorial Kali Dua Faktorial 15 Kali Empat Belas Kali Tiga Belas Faktorial Dibagi Tiga Belas Faktorial Dua Kali Satu Kita Punya Tujuh Tujuh Kali Lima Belas Berapa Seratus Tiga Kali Lima Belas Seratus 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 Lima Oke So now We have Peluang A Itu adalah Empat Puluh Lima Oke Sorry Lupa Buat Nulis Rumus Rumus Peluang NA Dibagi NS Sama Dengan 45 Dibagi Dengan 105 Boleh Kita Sederhanakan Kita Sama Sama Bagi Lima Maka Kita Punya Sembilan Per Dua Satu Sama Sama Bagi Tiga Kita Punya Tiga Per Tujuh Oke Dan Ini Boleh Kalian Janjiin Persen Boleh Enggak Sampai Tiga Per Tujuh Ini Sudah Selesai Bergantung Nanti ABC Oke Kita Punya Peluang Dia Dapat Jeruk Manis Itu Adalah Tiga Per Tujuh Nah Sekarang Sekarang Favorit Pay attention With my Perintah Jadi Perhatikan Perintah Umi Sekarang Untuk Kalian Kerjakan Secara Mandiri A Tentukan Peluang Ana Lata Baru Itu Harus Dijajal Dulu Memperoleh Sudah Tuh Tuh Ininya Belum Di Klotek Nama Dia Memperoleh Memperoleh Dua Jeruk Asam Kemudian Yang D Tentukan Peluang Ana Memperoleh Dua Jeruk Dengan Rasa Yang Sama Ya Oke Silahkan Di Screenshot Untuk Soal Selanjutnya Jadi A Dan B Kalian Kerjakan Secara Mandiri Kita Masih Ada 10 Menit Masih Ada 10 Menit Silahkan Masih Bisa Kalian Kerjakan 10 Menit Insya Allah Cukup Untuk Soal Ini Silahkan Nanti Kalau Udah Kalian Upload Di Grup Supaya Tidak Bisa Koreksi Nanti Apa Namanya Untuk Apa Cara Ngerjainya Oke Jadi Soalnya Ditulis Soal Seorang Pedagang Itu Kemudian Pertanyaannya Adalah Yang A Dan Yang B Oke Any Question Please Oke Gak 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 Gampang Buang Ini Insya Bentar Lagi Kalian Kayaknya Luhannya Bakalan Langsung Dua Sekaligus Keluang Sama Kombinatorik Amin Langsung ACC Ini Satu 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 Lakan Sama Materinya Mending Sekalian Untung Guru Memajibkan Untung Umi Udah Baik hati Oke Umi Stop ya Recordingnya Silahkan Dikerjakan Kemudian Di upload Di grup Hasilnya Nanti Di koreksi Umi Umi Dikerjakan